Dari tanah air, Jasara Harja berikan santunan bagi keluarga korban meninggal kapal sinar bangun yang tenggelam di perairan Danau Toba. Sementara puncak peringatan syawalan di kota pengalungan Jawa Tengah dimediakan dengan pemotongan lopis raksasa. Selengkapnya dalam Indonesia in 90 seconds. Jasara Harja memberikan santunan hingga 50 juta bagi keluarga korban meninggal kapal sinar bangun yang tenggelam di perairan Danau Toba, Sumatera Utara. Dan 20 juta bagi korban yang dirawat di rumah sakit. Hingga saat ini 24 penumpang berhasil dievakuasi. 21 orang selamat dan 3 orang meninggal dunia. Penyelidikan sementara kapal sinar bangun tenggelam diakibatkan karena kelebihan penumpang dan cuaca buruk. Ribuan pelajar dan mahasiswa di kota Tasik Malaya yang genap berusia 17 tahun Jumat pagi antre untuk mendapatkan KTP elektronik. KTP ini diserahkan oleh wali kota Tasik Malaya jelang pelaksanaan pemilihan gubernur Jawa Barat pada tanggal 27 Juni mendatang. Sebanyak 2.400 lebih pemilih pemula di Tasik Malaya terancap tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Karena ada aturan KPU tentang syarat daftar ulang bagi para pemilih. Yang akan menyalurkan hak pilihnya di setiap TPS harus menunjukkan IKTP. Puncak peringatan Syawalan di kota Pekalongan Jawa Tengah dimeriahkan dengan pemotongan lopis raksasa Jumat pagi. Lopis raksasa yang dibuat secara gotong royong ini berukuran tinggi 188 meter, diameter 86 cm dan berat mencapai 1632 kg. Sedangkan untuk pembuatan menghabiskan biaya sebesar 30 juta rupiah. Ribuan warga pun berdesakan untuk mendapatkan kue lopis yang dibagikan panitia. Akibatnya satu orang pingsan akibat saling dorong oleh warga lain saat mengantri pembagian lopis.